. Direktur Motorsport HTM, Pete Beirer, menyejajarkan performa Fabio Quartararo di Yamaha musim ini dengan performa Marc Marquez di Honda. Quartararo yang tampil dominan di MotoGP 2021 mampu menjadi penyelamat muka Yamaha, di tengah tidak kompetitifnya para pebalap Yamaha lainnya. Pebalap Monster Energy Yamaha, Quartararo semakin dekat dengan gelar juara dunia. Rider asal Perancis itu kini mengoleksi 254 poin, unggul 52 poin dari Francisco Bagnaia. Dengan balapan menyisakan 3 seri lagi, peluang Quartararo menjuarai MotoGP 2021 sangat besar. Performa Chiamik Quartararo turut menarik perhatian bos HTM, Pete Beirer. Menurut Beirer, pengaruh Quartararo di Yamaha sudah seperti pengaruh Marquez di tim Honda, yang sudah menjadi tulang punggung selama bertahun-tahun. Di kejuaraan dunia MotoGP 1 hal kecil bisa membuat perbedaan besar. Tentu saja, rider bukanlah hal kecil. Tapi Yamaha mempunyai pebalap yang luar biasa di Quartararo, dan dia sering menang. Quartararo mirip dengan Mark Marquez selama bertahun-tahun di Honda. Tanpa kedua rider ini, segalanya tidak akan berjalan baik untuk pabrikan ini, kata Beirer dikutip dari Motosan. Tak hanya bisa membawa Yamaha berpeluang menjuarai MotoGP 2021, Quartararo juga masih memiliki peluang membawa Yamaha menyabat triple crown, yaitu juara dari kategori pebalap, tim, dan konstruktor atau pabrikan. Jika melihat klasemen konstruktor saat ini Yamaha memang sementara kalah bersaing dari Ducati. Pabrikan Italia, dengan deretan pebalap terbaiknya itu mengungguli Yamaha sementara, dengan total 291 poin, berkat 5 kemenangan dan 18 podium. Meski begitu, Yamaha masih bisa berpeluang juara konstruktor karena jarak poinnya cukup tipis. Untuk sementara, Yamaha mengoleksi 282 poin, dengan modal kemenangan 6 kali dan 13 kali naik podium. Fabio Quartararo menjadi pembalap paling bersinar sepanjang MotoGP 2021. Rider andalan Monster Energy Yamaha itu sejauh ini sudah 5 kali tampil sebagai pemenang. Quartararo diketahui menang di GP Doha, GP Portugal, GP Italia, GP Belanda dan terakhir GP Inggris. Selain itu, pria 22 tahun tersebut juga telah 5 kali naik podium dan jika di total Quartararo sudah 10 kali berada di podium sepanjang MotoGP 2021. Pencapaian tersebut membuat Quartararo memimpin klasemen sementara dengan koleksi 254 poin. Reader berjulukan El Diablo itu unggul 52 angka di depan Francisco Bagnaya hingga perlombaan yang menyisakan 3 seri saja. Situasi ini membuat Quartararo semakin dekat untuk mengamankan titel juara dunia pertamanya di kelas premier sejak menjalani debut pada 2019 lalu. Di sisi lain, pembalap legendaris MotoGP Mick Doha mencoba mengomentari dominasi yang ditunjukkan Fabio Quartararo pada MotoGP 2021. Mantan juara dunia itu menyebut ada beberapa hal yang membuat Quartararo tak terbendung sepanjang musim ini. Fabio melakukan apa yang dibutuhkan untuk memenangi kejuaraan, kata Duhan dikutip dari laman sportfit.com. Dia tidak berada di paling depan setiap akhir pekan, tapi dia tidak terlalu jauh. Itu cukup, terlebih Yamaha memiliki sasis terbaik dibandingkan pabrikan lainnya. Dia tidak memiliki tenaga besar, tapi dia mampu membuat perbedaan, tandas Mick Dohaan. Lebih jauh, pria berkebangsaan Australia itu juga menyebut Quartararo merupakan satu-satunya pembalap yang bisa mengimbangi Mark Marquez. Dia jadi satu-satunya yang mampu memberikan persaingan ketat dengan Mark Marquez ketika dalam kondisi bugar, tutur Mick Dohaan. Saya pikir dia sosok baru dalam hal konsistensi, tidak ada satupun yang bisa bertahan mengimbangi levelnya di setiap akhir pekan. Ketika segalanya berjalan sesuai keinginan, maka Fabio berada di dunianya sendiri. Dia sangat cepat. Jadi, Yamaha harus menemukan sedikit tenaga lebih besar, pungkasnya. Danilo Petrucci dipastikan hilang dari grid di MotoGP 2022 setelah KTM memilih mempromosikan Remy Gardner serta Raul Fernandes untuk mengisi line-up tag 3, menggantikannya dan Iker Lekuona. Kejuaraan musim 2021 berjalan tak terlalu memuaskan bagi Petrucci. Ia kesulitan untuk bersaing menembus 10 besar, karena harus berjuang memaksimalkan kinerja motor RC16 miliknya. Dari 16 balapan yang telah berlangsung tahun ini, Petrucci cuma 3 kali dapat melakukannya, dengan pencapaian terbaik adalah finish di posisi kelima dalam GP Perancis di track basah. Dalam GP Amerika di Circuit of the Americas, awal Oktober lalu, mantan pembalap Ducati asal Italia tersebut mendapat hasil yang mengecewakan, Petrucci hanya menyelesaikan lomba di urutan ke-18. Itu raihan terburuk keduanya di kelas premier musim ini setelah GP Doha di Losail, di mana sang rider melewati garis finish di urutan ke-19. Sekarang Petrucci ada di posisi 19 dalam kelas semen sementara. Kini, pria 30 tahun itu akan mengalihkan fokus sepenuhnya untuk balapan spesial di sirkuit Misano pada tanggal 24 Oktober GP Emilia Romagna. Ini menandai penampilan kandang terakhir Petrucci dalam MotoGP. Tentu saja ia ingin meraih hasil maksimal di hadapan publik tuan rumah. Balapan akhir pekan nanti pun menjadi event kedua di Misano, yang sebelumnya telah menggelar GP San Marino September lalu. Ketika itu, Danilo Petrucci gagal mencetak poin setelah hanya mampu menutup balapan di posisi ke-16. Ia bertekad untuk bisa memberikan performa lebih baik di rumah sendiri pada kesempatan kedua. Akhirnya, kami kembali ke Misano World Circuit Marco Simoncelli. Mungkin ini bakal menjadi balapan terakhir saya di Italia dan saya ingin menjadi lebih cepat dibandingkan balapan terakhir di sana, ujarnya dalam rilis Tech 3. Yang pasti, suhu dan kondisi keseluruhannya akan sangat berbeda, sebab sekarang temperatur di Italia cukup dingin. Jadi, kami akan menghadapi tantangan yang sama sekali baru. Saya tentu saja ingin melakukan yang terbaik untuk balapan kandang saya. Akan ada lebih banyak fans di sekitar sirkuit. Karena itu saya tidak sabar mengendarai ke TM saya lagi di home track saya, Petrucci mengakhiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!